Intro Komisi 8 DPR RI mendorong peningkatan kewenangan Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Agar dapat menyelesaikan segala permasalahan Yang berkaitan dengan anak di seluruh Indonesia Ditemui di tengah uji kelayakan dan kepatutan calon KPAI Di ruang rapat Komisi 8 DPR RI baru-baru ini Anggota Komisi 8 DPR RI Deding Ishak menyesalkan terbatasnya Kewenangan KPAI selama ini yang hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah Sehingga masih banyak kasus kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia Yang belum terselesaikan Untuk itu Deding berharap komisioner KPAI terpilih Nantinya dapat menjadikan KPAI sebagai lembaga yang kredibel dan dipercaya oleh publik Kita harapkan ada terobosan-terobosan inovatif Yang bisa diberikan, dikontribusi oleh komisioner nanti yang terpilih ya Terutama menyangkut kekerasan terhadap anak Hal senada dikatakan anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustakim Ia berharap komisioner KPAI terpilih Nantinya dapat melaksanakan perlindungan terhadap anak Serta jaminan atas hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Ahmad juga meminta ke depannya ada koordinasi antara KPAI Dengan seluruh pihak terkait dalam penyelesaian kasus anak di Indonesia Cara human resource-nya Bahwa kita tahu saat ini di daerah-daerah itu butuh supervisi Butuh advice, butuh monitoring Butuh TOT, train of trainer Nah tentunya KPAI Pusat itu bisa menjadi gaidan di sini KPAI Pusat itu bisa menjadi gaidan di sini